Wali kota Ihor Kolikaiv mengumumkan kota Kherson di Ukraina jatuh di bawah kendali Rusia pada Rabu 2 Maret 2022. Tak lama setelah pengumuman, viral sebuah video yang memperlihatkan sejumlah warga mendatangi gedung administrasi regional Kherson. Di sana mereka terlihat tak gentar menantang pasukan dari Rusia yang berjaga sembari berkeliling mengibarkan bendera Ukraina. Dalam video itu awalnya memperlihatkan pasukan dan tank Rusia berada di depan gedung administrasi regional Kherson. Terlihat salah satu tentara memegang bendera Ukraina. Kemudian seorang pria yang tak diketahui identitasnya meneriakan, mereka pergi dengan membawa bendera kami dalam bahasa Ukraina. Teriakan itu kemudian disusul sekelompok warga sipil yang mulai berjalan menghampiri tentara Rusia yang berada di luar gedung pemerintah daerah. Dengan berani, warga sipil merebut kembali bendera dari tangan tentara Rusia. CNN melaporkan bahwa video yang beredar itu telah dikonfirmasi keasliannya. Sebagai informasi, Kherson merupakan kota pelabuhan penting yang strategis dengan hampir 300 ribu penduduk hidup di sana. Beberapa hari sejak invasi di Ukraina, tekanan terhadap Kherson oleh pasukan Rusia telah mengepung kota tersebut. Dari laman di Facebook resmi, wali kota Ihor Kolikaif mengumumkan bahwa militer Ukraina tidak lagi di Kherson sejak Rabu 2 Maret. Tanda kota telah jatuh di bawah kendali Rusia yang lain, yakni Kolikaif juga mengimbau penduduk untuk melaksanakan instruksi dari orang-orang bersenjata yang ada di gedung administrasi. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!